Aksi kali ini disebut mahasiswa sebagai bentuk perlawanan kepada pemerintahan khususnya era Presiden Jokowi Dodo, di mana mereka beranggapan politik dinasti sangat kental dan nyata terjadi. Selain itu, aksi ini juga membawa isu kenaikan bahan bakar minyak yang terus menjulang tinggi, sehingga membuat masyarakat semakin menjerit dan kesulitan. Mahasiswa menilai selama pemerintahan Jokowi sering melakukan pembungkaman terhadap kritik yang sering dilayangkan, termasuk pembiaran pelemahan KPK. Dalam aksinya, para mahasiswa melakukan aksi bakar ban dan berusaha memaksa masuk ke dalam kantor gubernur Kaltim hingga nyaris terlibat baku hantam dengan petugas. Aksi hari ini apa sih, Pak? Aksi hari ini menemangkan gerai isu evaluasi 9 tahun pemerintahan Jokowi. Artinya selama 20 hari ini kepimpinan Jokowi masih banyak permasalahan belum terselesaikan. Mulai dari pelanggaran HAM, masalah bermasalah terkait Undang-Undang Cetua Kerja dan juga Undang-Undang ITE. Kemudian daripada itu, mengenai harga BBM yang masih sangat tinggi, hari ini juga menjadi keresan kami bersama. Sehingga hari ini kami meminta kepada pemerintah untuk menurunkan harga BBM. Seperti itu, Bang. Ada lain lah, tuntutan lain lah? Untuk tuntutan lain, ada banyak tuntutan. Tidak hanya isu-isu daerah yang kita angkat, isu-isu nasional. Tetapi yang baru-baru ini, yang baru-baru sangat mengagetkan dan sangat mengecewakan yaitu mengenai putusan MK. Di mana keputusan MK ini hanya menguntungkan kepentingan-kepentingan golongan ataupun kepentingan pribadi. Sehingga kami dari Aliansi Mahakam, Kalimantan Timur membuat sangat menyayangkan sikap daripada atau putusan daripada Ketua MK Mahkamah Keluarga. Nah, saat ini kita katakan Mahkamah Keluarga sangat-sangat disayangkan. Sehingga hari ini kami mengecam kepada Mahkamah Konstitusi, wajib dikatakan Mahkamah Keluarga. Karena telah terdeteksi bahwa politik nasi telah terbentuk sejak masa daripada putusan MK itu ditetapkan. Masa daripada itu, langsung muncul soal cowok pres daripada Prabowo Subianto, yaitu Gibran, merupakan anak sulung daripada Jokowi. Ternyata kita, betul dugaan kita. Politik dinasti kembali terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kepulisian Reset Ipau kepada rekan-rekan Maksis.